Sistem pidana Rusia memiliki sisa-sisa dari sistem kasta penjara aero-Soviet di mana terdapat kelas bawah yang dikenal sebagai The Shame. Pasukan pribadi Presiden Rusia Vladimir Putin, Wagner, dituduh merekrut tahanan yang dilecehkan di penjara Rusia untuk bergabung dengan unit tempur garis depan kelompok tentara bayaran di Ukraina. Di sana para rekrutan tersebut dipersiapkan untuk dibantai karena hanya mendapat sedikit pelatihan dan peralatan yang kurang memadai. Kasta terendah itu adalah korban pemerkosaan di penjara. Selain itu merupakan tahanan gay dan orang buangan yang seringkali dibukuli dan dilecehkan. Pengamat penjara Rusia menyampaikan The Shame sedang direkrut oleh Wagner sebagai tumbal. Para tahanan dari kasta rendah tersebut menjalani kehidupan seperti mimpi buruk. Baik administrator penjara dan narapidana lain memperlakukan mereka sesukanya. Mereka melakukan pelecehan seksual terhadap para tahanan kasta rendah, serta buang air kecil karena dianggap tahanan yang lebih lemah. Tahanan kasta rendah itu pun dipaksa membersihkan toilet dan diperlakukan seolah-olah mereka hanyalah orang buangan. Diketahui kejahatan semacam itu telah dilakukan terhadap warga Rusia dengan impunitas di tengah perang 8 bulan yang berkecamuk. Polisi pun telah menangkap ribuan orang yang berani mengadu atau melakukan protes di seluruh Rusia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!